Pemirsa Jelang Pertandingan Babak 32 Besar Piala Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persi Wawumena di Stadion Jalak Harupat Senin mendatang. Kepolisian Resor Bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan semua pihak terkait. Lebih dari 2.000 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan laga tersebut. Laga lanjutan babak 32 Besar Piala Indonesia yang mempertemukan Persib Bandung kontra Persi Wawumena menyedot perhatian publik termasuk sistem pengamanan. Jelang laga panas antara Persib Bandung kontra Persi Wawumena di Stadion Jalak Harupat Senin mendatang. Kepolisian Resor Bandung menggelar rapat koordinasi pengamanan dengan seluruh pihak terkait. di Porles Bandung Jumat pagi. Sedikitnya 2.540 petugas gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan laga panas tersebut. Pengamanan akan diperketat mulai dari dalam hingga luar stadion. Korpam hari ini informasi dari Pak Bram dari Panetat Polaksana Persib bahwa pertandingan antara Persib Perluan Persi Wawumena akan tersenakan di Stadion Jalak Harupat hari Senin. Korp jam 15.00. Untuk personil yang diribatkan dari TNI, Polri, dari Stekolori yang ada, pemerintah daerah, ada sekitar 2.540. Termasuk tadi kami sudah sepakat semuanya ikut menjaga keamanan. Tidak hanya petugas keamanan, tapi tadi dari rekan-rekan, saudara-saudara dari Boboto juga siap untuk menjadi mengamankan kegiatan ini. 24.000 tiket disiapkan panitia pelaksana bagi Boboto yang rindu menyaksikan Persib Bandung Berlaga di Stadion Jalak Harupat Senin mendatang. Kami mencetak tiket itu tidak akan melebihi jumlah kapasitas. Jadi kami juga kapasitas dari 27.000 sekian, kami hanya akan mencetak sekitar 23.000 atau 24.000. Pada persiapan yang hasilkan, ini menggabung nggak sih Pak? Kalau persiapan, mungkin mengganggu tidak ya, karena kami juga selalu koordinasi, koordinasi baik itu dengan pihak pengelola maupun dengan pihak keamanan, kondisian dalam ini, kita selalu berkomunikasi. Seluruh pendukung Persib Bandung dihimbau agar tertib dan mengikuti seluruh prosedur pengamanan, sehingga laga panas tersebut berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!